Rumor perekrutan pemain asing baru oleh Persib Bandung masih belum surut seiring masih adanya dua slot tersisa. Setelah Enric Saborit, James Rodriguez, Isco Alarkon, Agar Aketse, Lucas Roja, kini Persib dirumorkan tengah dekat dengan pemain asal Spanyol Jebolan Liga Thailand, yakni Teirone Gustavo. Nama Teirone Gustavo muncul seiring belum lengkapnya kuota 5 plus 1 pemain asing di tim Persib. Yang mana, Persib saat ini memiliki 4 pemain asing, mereka ialah Daisuke Sato, Ciro Alvis, David Da Silva, dan Nick Kuipers. Tak hanya belum lengkapnya stok pemain asing, ada pula rumor Persib akan melepaskan satu gelandang. Sosok itu merujuk ke satu nama, yakni Mark Anthony Klok. Disinggung nama Teirone Gustavo, Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono buka suara. Teddy mengaku tak bisa berkomentar banyak dan kembali meminta bobotoh dan publik sepak bola Indonesia untuk bersabar menantikan kabar resmi dari Persib. Sekedar informasi, Teirone Gustavo merupakan gelandang berkebangsaan Spanyol yang sempat tampil membela Nahon Ratchasima FC. Bersama tim berjuluk Swatchad tersebut, gelandang berusia 32 tahun itu tampil dalam 2.137 menit dari 27 pertandingan. Sebelum membela Nahon Ratchasima, Teirone sempat membela sejumlah tim Spanyol, di antaranya CD Tenerife, Ud Las Palmas, SD Huesca. Selain itu juga ia sempat tampil di Liga Yunani bersama Paslamia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!